Halo semuanya, kembali lagi bersama kita berdua di acara Arotok, bukan sekedar... Bukan sekedar... Kita ngapain bro hari ini bro Jadi, hari ini kita mau ngebahas hal yang sudah kita bicarakan di Instagram Hans Yang waktu itu kita live malam-malam Kita mau bikin acara yang namanya Growing Contest Ini belum nama fix nya lah ya Jadi, pada intinya... Contest ini kita bikin tuh kayak... Lu gede ini kan dari kecil sampai pada ukuran tertentu Nanti kita nilai, ada penyuriannya lah gitu Kayak perlombaan, perlombaan Perlombaan, perlombaan Karena kan Contest Competition Perlombaannya berlangsung kurang lebih selama 3 bulan lah ya 3 bulan, betul sekali Oke, pertanyaan selanjutnya kira-kira nih Hans Siapa aja sih yang boleh ikut kontest ini? Semua orang boleh lah Tapi... Yang pasti ada biayanya Tapi biayanya ini tuh... Nanti pas dia daftar Mungkin kan udah termasuk harga ikan Dia udah termasuk obat-obatannya Udah termasuk... Ada nanti dapet sertifikat dan ada pialanya juga Jadi semua daerah boleh nih? Kalau bisa sih Jabodetabek aja Boleh, kalau bisa sih kita bikin Jabodetabek aja Ini ada alasannya, coba kenapa alasannya? Soalnya biasanya kalau di luar-luar itu ada namanya ongkos kirim pertama Betul Kedua untuk menjaga... Apa ya namanya? Biar kita bisa mantau Adil Mantau dan adil juga Karena di luar kota itu... Air yang bisa didapatkan itu bahan bakunya berbeda Kalau di Jabodetabek mirip-mirip lah ya Betul, kalau di Kalimantan sama di Kapuas Hulu sama di Jakarta Udah pasti berbeda Jadi untuk kita bikin netral dulu Awalnya kita akan mencoba di Jabodetabek dulu Bener nggak? Betul, betul, betul Nah di mana diraksanakannya ya udah pasti di online Karena kita nggak bisa datang ke rumah ini gitu Betul, nanti kayak mungkin kita ada bikin satu grup WhatsAppnya Buat yang kalau ikut kompetisi Jadi ada satu grup WhatsApp itu nanti misalnya Kan kalian misalnya kita mulai lomba Misalnya kita mulai lomba awal Juli ya Awal Juli Kalau awal Juli kan berarti kan Agustus, September Oktober itu akan ada penilainya dong Pasti dong Di bulan Oktober itu Penilainya mungkin dengan adanya grup WhatsApp itu kan Jadi bisa share di situ Jadi kita gampang juga buat mantalnya ngeliatnya gitu Oke berarti udah jelas kapannya dilaksanakan kurang lebih bulan Juli awal atau bulan Juli tengah Nah gimana sih sebenarnya prosesnya itu gimana nanti pembukaannya Cara daftarnya gimana Terus nanti kurang lebih ancang-ancangnya acaranya itu gimana Apakah saya setiap hari harus laporan di grup itu Apakah setiap satu minggu gitu Itu gimana Kalau buat laporan-laporan kayak gitu sih sebenarnya nggak usah Kalau saya bilang Eh gue bilang sih nggak perlu Kenapa Karena ini kan kompetisi kan Kayak perlombaan Kayak lu pasti ada caranya masing-masing gitu kan Nah Kalau lu mau share caranya itu mungkin nanti di akhir Di akhir Di akhir dong Jadi ketika lu udah misalnya Menang nih dapet juara satu nih Nah lu mau share ke teman-teman yang di grup itu Dalam arti ya cara lu piara gimana segala macam ya boleh di share Cuma kan selama perlombaan ya ngapain dia Iya kompetisi bro Kompetisi jadi Kayak ngasih contekan dong Nggak bisa Nah terus mau nanya lagi nih Ini jurinya kira-kira siapa ya Berdengsi nih Kontesnya tiba-tiba Jurinya pasti kita berdua jadi juri dong Satu lagi siapa Gue jadi juri nih Jadilah Gue juga belum pernah jadi juri Kita jadi juri aja Oh tapi ada satu juga hal yang bikin seru kontes ini Kita ikutan kontesnya Hahaha Halo Tapi gini 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 Kita ikutan kontes Tapi kita milih ikan bukan ikan yang terbaik Kita udah handpick Kita berdua udah pilih sendiri ikannya Kita pilih Kita bocorin deh Pertamanya kita tadinya mau 15 peserta Iya tapi setelah kita nilai yang masuk ke mata kita Yang bener-bener paling bagusnya 10 10 itu kita buat untuk si peserta Iya kita ngambil dari sisanya Sisanya Jadi itu juga Bukan ikan yang mainkan delta itu ya Bukan Hahaha Jadi tujuannya adalah untuk gimana Membandingkan Oke kalian dapet bahan yang bener-bener bagus Kita dapet bahan yang Sisanya Ya Istilahnya sisanya kan Setengah bagus gitu Nanti kita bandingkan di akhir seperti apa Apakah Dengan pengalaman kita berdua Dengan jam terbang kita berdua Ikan yang tadinya Biasa Akankah bisa melawan ikan yang Handpick Gitu ya Jadi itu Kita beberkan kayak gitu Eh terus Ini ikannya ukuran berapa bro Belum dikasih tahu Nah jadi Ikannya itu ada dua ukuran Pertama Yang ukurannya 20 20 Sampai 35 Sampai 35 cm Satunya lagi yang 12 cm Sampai 25 Berapa Berapa Kayaknya kurang lebih 25 cm Harusnya sih 3 bulan 25 cm Jadi ada dua kloter Nah yang Ini kalau di kontes-kontes gede XS sama S tadi Ya betul Nah yang dari kecil itu Kayaknya Antara 10 sampai 15 cm Karena saya belum Belum saya pilih Yang mana saya belum pilih Tapi kalau yang 20 kita udah pilih 20 udah pasti 10 nih Nanti ikannya kayak apa Bakal ada di Di akhir lah Di akhir video ini Jadi jangan di skip ya Nah terus Untuk ikut ini kan sekali lagi Pasti ada biaya pendaftarannya Untuk biaya pendaftarannya Kita masih belum merampungkan Bener-bener Betul Long Tapi kurang lebih Untuk biaya pendaftarannya ini Ukuran Si berapa 10 sampai 25 Di angka 5 juta atau 6 juta Kalau yang satu lagi Ukuran 20 sampai 35 itu Di angka 6 atau 7 juta lah Kisarannya segitu Oke Jadi caranya kalau mau ikut ini Kita bayar Sebanyak 5 juta atau 7 juta Nah Kalau yang 5 juta Kita dapat ikan 12 cm Dapet ikan 12 cm Dapet obat-obatan lengkap Ya kalau menang Dapet biala Juara Dapet sertifikat Dapet sertifikat Satu lagi yang gak bisa diinin Dapet pengalamannya bro Oh iya betul Nah kalau misalnya yang 20 cm Sama Cuma dapat ikannya yang ukuran 22 cm Betul Oke kita lanjut ya Sebenernya Kenapa sih kita mau ngadain kontes ini Ini penting banget Karena Kita gak sekedar kayak Oh Gila kita adain kontes aja Asal-asalan gitu Ini semua Kita udah pikirin baik-baik Secara matang-matang Sebenarnya ada tujuannya Apa tujuannya? Kok gue Jadi kalau Enggak kalau gue Gue simpulin pertama Udah pasti Sekarang kan lagi jamannya pandemi Sebenarnya Ada baiknya buat teman-teman Untuk stay dirumah Nah kalau stay dirumah itu Biasanya kan bosen Nah kita mau membuat acara Supaya kalian bertah dirumah Dan menambah pengalaman Kalau pertama itu Kedua Kedua Karena kita melihatnya Dengan adanya kontes ini Kalian nanti bisa saling berbagi lah Berbagi pengalaman Karena cara rawat setiap orang itu Beda-beda gitu Dan pasti kan Dalam artian Nanti pasti ketemu nih Yang juara satu Nah yang juara satu Kenapa nih kok ikannya bisa dapat juara satu Selain kan Bahan kurang lebih sama sebenarnya Ya betul Berarti kan Lebih ke arah cara rawatnya Nah nanti Dengan itu kan kita bisa saling berbagi Dan nanti Pada Kedepannya gitu Ketika kalian beli lagi ikan Kalian bisa terapkan cara yang sama mungkin Dengan cara yang sama Dan kalian dapat hasil yang lebih maksimal Nah Gak kalah pentingnya Di akhir dari lomba kontes ini Mungkin saya Hans dan Ronald Akan membuka Mungkin sesi tanya jawab ya Oh ternyata cara rawatnya gue salah disini Oh ternyata bener disini Nah itu semua menjadi penting Menjadi sebuah edukasi Kenapa? Karena sebagai arowana Bukan arowana Sebagai penghobi arowana yang pemula Kadang-kadang kita mau belajar dari Internet Dari Online Itu semua udah ada Tapi Yang dibutuhkan adalah penerapan dan praktek gitu Kalau ditanya Cara milih ikan yang baik Bagus Baik dan benar itu gimana Ya di Youtube Gue ada di Youtube Lu juga gue pasti Yakin ada Tapi kalau lu mengalaminya itu sendiri Dari Maksudnya pilihnya kan udah kita bantuin nih Dipelajarin satu-satu Cara rawatnya Itu pasti akan lebih cepat gitu Iya Karena lu kan learning by doing Iya gitu Jadi tujuan dari kontes ini sebenarnya Kita pingin kalian Mempraktekkan Apa yang Ada di luar gitu Jadi bukan cuma ngelihat doang Tapi dipraktekkan Nah terus Kita mau lihat dulu nih Setelah kontes 10 ikan ini Setelah 30an itu Apakah Ikan yang kita pilih itu Semuanya jadi bagus gitu loh Nah kalau semuanya jadi bagus Berarti Jadi Bener Ikan yang 2% itu udah bisa dipilih Hans Untuk jadi bahanan yang bagus gitu Betul Jadi kalau sabar aja gedenya Iya Kita mau kasih tau Oh ini tuh bagus Berarti ada kriterianya Nah kacara kasih taunya gimana Ya nggak bisa lihat internet Kita harus dari Prakteknya langsung Jadi teman-teman Jangan sampai ketinggalan Walaupun ini cuma bisa 10 orang sih Ya minta maaf banget Karena kita juga tes drag dulu kan Karena kita coba dulu juga lah Anggepan gitu Nah nanti kedepannya Yang paling serunya lagi Paling kerennya lagi Apa tuh Apa tuh Kan kita Jadi juri nih Kita bisa pilih ikannya Jadi 3 orang Saya Gue Lu sama Rona Bisa pilih yang juara mana Tapi ternyata Teman-teman di rumah juga bisa partisipasi Jadi mereka bisa pilih People's Championnya mereka Betul Nanti kita adain voting Nah itu semua kita bisa Adakan melalui voting nanti Voting nya gimana Nanti kita pikirin dulu Lalu cara baiknya tuh gimana Enaknya ini Jadi pokoknya Selain teman-teman bisa belajar Selain teman-teman bisa seluruh-seluruhan bareng Disini Teman-teman bisa Berpartisipasi juga gitu Jadi ini acaranya sih Memang lumayan menarik ya Konsepnya menurut gue Ada satu hal lagi yang keren Lu lupa ini pasti Untuk para kontestant yang juara Ada chance Jika ini kita beli balik Itu kan kita nggak mau kasih tau Tadinya Emang ya Kalau gitu saya blunder guys Itu kan jauh twist Ya nggak apa-apa lah Kasih tau aja Ya udah jadi Nanti Di pengunjung acara Ada Chance untuk ikan itu kita buyback Dengan penawaran yang akan kita berikan Nah penawarannya berapa itu yang harganya nanti kita Harganya kita Kita nggak kasih tau lah Kita nggak kasih tau sekarang lah gitu Ya Jadi Jadi Seru lah Kalian dapet ikan Dapet pengalaman Dan ada chance ikannya dibeli Terus apa lagi ya Dapet piala Bisa seru-seruan di rumah Bisa seru-seruan di rumah Bisa belajar Bisa belajar Pokoknya Kita mau bikin Jadi kayak Kompetisi ini nggak saling musuh-musuh Kadang kita mau bikin ini tuh Kan kita komunitas arwana gitu Maksudnya ya Saling mendekatkan lah satu yang lainnya lah gitu Saling Ya maksudnya Saling support kali ya Sesama tetangga ibaratnya saling kenal lah Masa Sama-sama pelihara arwana Sebenernya tau kadang-kadang di kontes juga nggak nyapa kan Iya Dengan ini siapa tau jadi lebih deket Lebih akrab Gak lupa Ini boleh ikut semua orang Kalau misalnya ada yang jago-jago itu yang udah sering ikut kompetisi Boleh Semua orang boleh Cuman masalahnya gini Hans Ini cuma 10 sort pertama Jadi siapa cepat dia dapat juga gitu Cara daftarnya gimana? Whatsapp Daftarnya tadi pas kita buka lewat Instagram aja Nanti bisa di Pake komen Ya Whatsapp mengoment Ya entar lah Kan dibahas aja lah Masalahnya gini Kalau misalnya orang yang jago ikut Itu kita bukannya harusnya takut Kita harusnya seneng Karena dengan ada orang yang jago disitu Dia akan bisa nge-share lagi di diskusi nanti Betul Bener dong? Kalau ada yang jago berarti kalian in luck Karena ada orang yang berpengalaman yang akan berbagi nanti di grup kalian Setelah terus Tapi gue mau nanya deh Mungkin nggak ya kalau nanti ada yang juara terus dia nggak mau share ilmunya Ya kalau dia nggak share paling nggak kita share kan Oh iya Jadi tenang teman-teman Kita semua berusaha untuk ini Ya jadi bagus lah ini ya Ya buat seru-seruan juga lah Kalau misalnya gini Ada 10 orang nih Semuanya mau nge-share Ada 1 orang nggak mau nge-share Wah bakal keliatan kayak Banget dong Gue nggak rasa sih nggak bakal ada orang yang kayak gitu ya Harusnya nggak siap semua ya Harusnya sih siap semua gitu loh Gitu sih Jadi hari ini kita mau bahas Itu sih Online contest itu Ya semoga Teman-teman disini pada Kemalian sih di Instagram mas Pas gue live Pas kita live Udah kayak nggak ada gue lah Iya maksudnya pas kita live itu Masih ada Semuanya udah antusias gitu Udah seru sih Harusnya seru Ya lumayan lah buat Jaga diri juga Jadi lu orang pulang urusin ikan Ya jadi sebenarnya ini adalah Sebenarnya ini adalah permulaan Buat kita untuk Mengedukasi kalian lebih lagi gitu loh Nanti Kalau biasa cuma lewat lu Youtube Ya Kalian cuma dengerin Sekarang kalian juga sebari melakukan langsung Betul Dan habis Sesudah kontes ini diadakan Kita kepingin ngadain seminar sebenarnya Webinar lah ya Webinar Either webinar Atau yang pasti tergantung Covidnya udah selesai atau belum Oke Jadi teman-teman Kita tunggu Kehadirannya di online contest Growing contest kita Growing contest Ya Kita akan lebih share detailnya Nanti melalui IG itu Antara awal Juli Atau pertengahan Juli lah Kurang lebih Tapi kita bakal mulainya disana Oke Yaudah sampai jumpa teman-teman Kita minta maaf dulu Sebelumnya juga Kalau Kalau misalnya kita ada selalu ngomong Atau segala macam Mau di maafkan Sampai jumpa di Arotalk Eh Aku Atalk Berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye